Ferrol itu adalah salah satu pemain, atau aktor, atau artis ya, yang sangat dermawan ya menurutku. Dia selalu dalam momen-momen tertentu bagi-bagi hadiah buat semua orang. Semua siapa aja. Buat kru, buat partner mainnya seperti Ranti, seperti Ervan, beberapa partnernya seperti Riza. Dia selalu memberi hadiah. Coba lihat Bang suka nggak? Ini limited lho. Sumpah limited. Oh iya dong, keren lho. Nanti gue pake waktu menerima piala apalah gitu ya. Aku bisa lihat kalau dia tuh sayang sama orang, dia tuh orangnya pasti akan kasih perhatian, kasih gift. Yang aku bisa tangkap sih sebenarnya emang love language-nya gift, karena dia suka banget ngasih orang hadiah. Aku pernah dikasih, dia suka banget sama merek Alexander McQueen. Terus dia ngasih aku, tas Alexander McQueen gitu. Yang katanya ka pelan sama sendalnya dia. Tapi sebagai hadiah 300 episode waktu itu. Lupak. Aku tuh peka sama perasaan dan orang-orang sekitar aku gitu. Makanya kenapa? Aku suka ngasih hadiah itu sebenarnya lebih karena dari dulu sih. Jadi cara nunjukin kalau misalnya aku sayang atau aku peduli sama orang, itu aku suka kasih mereka kejutan-kejutan gitu. Nah kejutan-kejutan itu tuh bisa macem-macem. Salah satunya bisa ngasih hadiah gitu. Jadi sekarang karena mungkin aku udah punya rejeki sendiri, jadi bisa ngasih hadiahnya beda gitu. Kalau dulu mungkin nggak bisa sampai yang gimana-gimana. Nah kalau sekarang mungkin udah bisa ngasih hadiah yang lebih wah gitu. Ada mobil buat papa. Ceritanya sama mobilnya. Lupa, lihat apa? Warnanya coklat. Kesempaan papa kan coklat. Jadi ceritanya dulu guys, papa tuh pernah punya mobil. Mobil jaguar ya pak ya? Warnanya tuh agak-agak coklat-coklat gitu. Sebenarnya hijau sih sekarang jadi hitam. Enggak jaguar yang dulu. XJ, XJ. Itu kan agak-agak jaguar yang ini. Nah dulu pas kita kecil kita serimbang naik mobil gitu ya pak ya. Dia sosok yang perfeksionis. Dia total. Jadi untuk menjalankan sesuatu, dia banyak minta tahu detilnya dulu. Apa yang akan dia laksanakan. Apa yang akan dia perankan. Itu dia butuh tahu benar gitu loh. Ini jadi seperti apa nanti ini, seperti ini. Nah pada saat dia sudah dapat itu, dia akan menyesuaikan semua ke peran yang akan dia jalanin gitu loh. Mulai dari baju, kostum, makeup, sampai hairdo, segala macem tuh. Semua tuh dia sesuaiin gitu loh. Saya aja yang ngeliat. Kalau saya kayaknya gak segitu-gitu amet deh kayaknya. Gue gak pernah takut kena masalah di kampus ini ya. Lo pikir karena bokap lo punya kuasa? Lo bisa seenaknya disini? Ya dia tuh orangnya ulet pekerja keras. Bisa dibilang sebenarnya mandiri walaupun masih agak manja kan. Karena kan bagaimanapun dia lama kan tinggal sendiri. Mungkin kayak ngerasa jauh dari keluarga. Maksudnya bukan jauh dari keluarga. Keluarganya udah punya sibukan masing-masing. Udah punya keluarga sendiri. Jadi masih agak sedikit panjang. Wahab!